PSK jangan salahkan mereka karena mereka adalah korban ini adalah goresan kisah nyata tujuh tahun silam dari pojok cafe remang-remang daripada aku dipakai tapi tidak dibayar bagus gak tentu sekali aku gini bang dengan logat melayu kental sambil menatap lepas seolah tanpa beban ke arah saya dan menyapu sekeliling cafe di kompleks rangge sentap Ketapang tujuh tahun silam cocor dimakan dola hancur-hancurlah sekali lagi itulah celutukan dari seorang gadis cantik yang saat itu ia masih bersekolah di SMP negeri Ketapang malam itu adalah malam kesekian kali perjumpaan saya dengan wanita istimewa yang dari satu sisi ia menjalani tugas belajarnya sebagai anak bangsa namun di sisi yang lain ia menjalani profesi gelap yang terkadang banyak orang mencemooh tanpa mau tahu sebab musabab dan kenapa ia harus begitu saya memang kebetulan hobi mempelajari dan mencari tahu sisi lain dari kehidupan yang ada termasuk salah satunya kehidupan remaja masa kini ia adalah objek riset kecil-kecilan saya yang sekian kali namun bagi saya cukup menarik karena memiliki kisah yang unik dan lebih kompleks daripada yang lain dan hal tersebut betul-betul nyata baik dari kisahnya tokohnya juga penderitaannya yang juga sangat nyata namun ia selalu bisa membalutnya dengan senyuman dan sapaan yang lembut kenyataan ini cukup membuat hati saya piluh sedih dan rasanya sangat menyayangkan dan banyak lagi rasa yang tak bisa saya tulis saat ini walaupun sudah tujuh tahun berlalu namun kisahnya cukup membekas terlebih ketika saya cross-check dari mulai pihak keluarga hingga teman-temannya bahkan mantan pacar semuanya matching akan kisahnya yang sebenarnya penuh dengan penderitaan batin baik akan sedikit saya ceritakan kisahnya disini guna untuk mengambil hikmah bagi kita semua khususnya para kaula muda masa kini sebut saja nama gadis cantik berambut lurus bermata agak sipit tersebut bernama Evie namanya saya samarkan untuk menjaga frivasinya ia memang berasal dari keluarga yang tidak mampu ibunya bekerja sebagai pembantu di rumah makan sedangkan ayahnya seorang pengangguran karena PHK dari perusahaan ternama di ketapang yang bangkrut penghasilan pengangguran dari sang ibu hanya cukup untuk makan sehingga ayahnya memutuskan untuk pergi merantau ke negeri seberang hingga bertahun-tahun tak kembali bahkan hingga Evie terjerumus pada pergaulan yang tak terkendali semenjak kepergian ayahnya Evie pelan-pelan mulai berubah saat itu ia baru menginjak kelas 1 SMP mula-mula ia sering pulang telat waktu terkadang pulang sore bahkan pulang malam hari rupa-rupanya saat itu ia sudah mulai berpacaran dengan kakak kelasnya dimana ketika pulang sekolah ia dan pacarnya berjalan kesana kemari singkat cerita ia menuturkan bahwa dengan pacarnya tersebut pertama kali ia berhubungan intim dan melepaskan kesuciannya celakanya hubungan yang ia jalani dengan pacarnya tersebut hanya berlangsung tiga bulan entah bagaimana suasana perasaan Evie pada saat itu saya tak bisa menggambarkan dimana ada usia yang sangat dini ia telah melepaskan kesuciannya pada lelaki yang seharusnya menjadi pelindung dan kelak bisa bertanggung jawab namun malah meninggalkannya begitu saja hanya dengan kata putus sementara mahkota cintanya telah ia rampas tapi ya itulah konsekuensi cinta monyet atau pacaran usia dini sebab pada masa usia sedini itu naluri kedewasaan masih belum terbentuk pikirannya masih pendek naluri yang dominan hanya naluri napsu seksual belaka setelah kejadian tersebut Evie merasa semuanya sudah terjadi dan semuanya sudah terlanjur kini timbul permasalahan baru dalam dirinya ia sudah terlanjur mengenal sec ditambah lagi pembinaan dan pengawasan yang kurang sehingga ia tidak memiliki rem arah maupun tujuan sekolahnya mulai oga-ogaan konsentrasi belajar menurun psikisnya labil sehingga ia akhirnya kembali terjebak dengan pacaran dan tak air lagi ia melakukan kembali hubungan intim kemudian putus lagi pacaran lalu nyambung lagi dan melakukan lagi entah hingga berapa kali ia gonta ganti pacar pacarnya bukan hanya anak SMP namun juga ada yang SMA bahkan ada juga yang oknum keamanan yang membuat saya miris adalah ia pernah melakukan aborsi karena tidak memakai pil KB satu tahun lebih berlalu kini ia menginjak kelas 3 SMP akhirnya pada suatu saat Evie diajak membantu bekerja dengan temannya yang memang sebelumnya sudah bekerja di salah satu kafe di Rangge pada mulanya Evie hanya membantu melayani tamu dengan memberi suguhan bir atau sejenisnya lalu kembali ke kasir namun kemudian ia jadi terfikir untuk melayani sambil menemani tamu duduk-duduk dan ngobrol kesana kemari dari sinilah kembali ia berfikir untuk mengkomersilkan dirinya toh Evie memang cantik ia ibarat magnet yang mampu menyedot serpihan besi dari berbagai penjuru nyatanya banyak tamu yang ingin pelayanannya di depan mata saya sendiri para tamu yang tidak dapat terlayani oleh Evie terlihat semburat kekecewaan maka tak jarang demi keadilan dengan Evie mendatangi para tamu dari satu meja ke meja yang lain secara bergantian dengan temannya yang lain saat itu saya hanya bisa melihat sambil mencoba menyelami apa yang saat itu dirasakan Evie dan para tamu kafe untuk dapat berkomunikasi dengan Evie tidaklah sulit karena ia adalah tipe orang yang terbuka dan ramah saya hanya butuh waktu tiga kali bertemu sudah akrab dengannya bahkan pertemuan keempat kalinya saya sudah dapat bertemu langsung dengan orang tuanya pada hari-hari berikutnya saya coba gali dan pelajari apa yang sebenarnya terjadi dengan Evie dari sang ibundanya berjam-jam saya bicara dengan ibunya awalnya bicara biasa-biasa saja namun lama kelamaan sang ibunya terbuka dan menceritakan kelukesahnya mengenai Evie yang rupanya adalah anak sematawayangnya masih terbayang jelas di benak saya bagaimana raut wajah ibu Evie manakala menceritakan perihal anaknya bahkan tanpa disadari air matanya menetes dan saya pun turut sedih namun tak dapat berkata apa-apa di akhir cerita ia berpesan dengan saya agar dapat menjadi penuntun dan pelindung dimaknai tersirat saya diminta tidak menjadi suaminya saya terkejut dengan pernyataan ibu Evie bukannya ia tidak tahu jika saya sudah beristri saat itu mungkin saking buntunya perasaan sang ibu sehingga ia mengatakan demikian namun saya sudah terlanjur berjanji di dalam hati bahwa Evie yang saya lihat adalah adik saya saya tidak bisa mencintainya lagian saya juga sudah punya istri dan sampai saat ini saya juga belum punya niat mau beristri dua kemudian dengan pelan saya menjelaskan dan menyatakan kepada ibu Evie bahwa saya tetap akan membina dan mengawasi selayaknya kakak sendiri meskipun waktu saya tidak bisa penuh memberi perhatian kepadanya namun saya tetap menyatakan dengan tersirat juga bahwa saya juga tidak bisa berpoligami seiring dengan berjalannya waktu pelan namun pasti saya selalu melakukan pendekatan persuasi guna memberikan pemahaman dengan Evie yang sudah saya anggap bagian dari keluarga saya mengenai masa depan dan tetek bengek yang lain apalagi saat itu ia sudah lulus kecuali ia menikah pelan-pelan saya memberikan pemahaman tersebut kepadanya dan Alhamdulillah ia mau menikah asalkan dengan pria yang bertanggung jawab tidak peduli apapun rupa dan statusnya saya sangat senang dengan pernyataan Evie tersebut meskipun di sisi lain ia masih bekerja di cafe itu adalah hak dia untuk mencari hidup meskipun menurut orang itu tidak baik toh saya atau anda juga tidak bisa memberinya sesuatu untuk menggantikan pekerjaannya tersebut mungkin sebagian kita hanya menutup mata dan menyalahkan para PSK tanpa melihat asal-muasal bibitnya itu dari mana dan dari siapa sampai di sini kisah ini terputus karena saya putus kontak lantaran saya saat itu sempat pindah ke Teluk Melano dan kebetulan Evie juga sering gonta ganti nomor HP namun dua tahun kemudian di tengah malam HP saya berdering ada pesan singkat masuk dari nomor baru yang berbunyi kurang lebih begini Bang aku Evie Alhamdulillah berkat bimbingan dan perhatian abang dolok aku sekarang udah dapat jodoh lelaki yang insya Allah bisa kuandalkan kalau dapat abang datang ye pas malam minggu depan akad nikahnya demikianlah kurang lebih bunyi SMS singkat Evie betapa bahagianya saya malam itu walaupun tidak sampai finish saya mendampingi Evie hingga ia menemukan jalannya namun merupakan suatu kebanggaan ia sudah akan membuka lembaran baru yang putih dan meninggalkan lembaran lama yang kelam singkat cerita saya datang dalam akad nikah Evie yang sangat sederhana namun cukup hikmat tanpa sadar air mata saya menetes saat ijab kabul dilangsungkan begitu itu pula Evie dan ibunya akad nikah malam itu terasa sangat sakral dan membekas di benak saya ternyata suami Evie adalah seorang duda meski usianya terpaut cukup jauh namun dari sorot mata dan gerak-geriknya ia adalah orang yang bisa membawa dan membina Evie ke arah masa depan bahtera rumah tangga yang baik bersamanya selanjutnya ia hidup normal sebagai pasangan suami istri sebagaimana orang lain suaminya bekerja sebagai penjual keliling sedangkan ia di rumah sebagai ibu rumah tangga raut kebahagiaan walau dalam kesederhanaan terpancar dari wajahnya saat ini mungkin anaknya sudah besar karena terakhir saya berjumpa dengan Evie pada tahun 2009 setelah itu tidak lagi hingga sekarang ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang gadis yang malang namun alhamdulillah dapat bangkit dari keterpurukan saat itu juga masih hanya Evie masih banyak Evie-Evie lain yang belum menemukan jalan hidupnya yang masih terjebak dalam lembah hitam dan saya yakin saat ini juga ada Evie-Evie lain pada saat ini yang juga masih tenggelam dalam arus kenikmatan sesaat namun yang perlu kita ingat sekali lagi janganlah kita salahkan mereka karena sesungguhnya mereka adalah korban eksploitasi yang tidak terkontrol dari para lelaki yang tidak bertanggung jawab demikianlah salah satu kisah dari hasil penyelaman saya tujuh tahun lalu mari kita ambil hikmah dari kisah tersebut mulai saat ini mari kita letakkan hak-hak wanita sesuai dengan porsinya sebagai makhluk yang harus kita lindungi dan kita sayangi jangan eksploitasi mereka dengan cara apapun jangan sakiti mereka jangan tindas mereka apapun alasannya mari hargai wanita dengan menjaga dan melindungi kesucian mereka kecuali jika kita memang yang telah diperbolehkan dengan ikatan tanggung jawab